Dan langsung saja pemirsa kita akan masuk ke dalam segmen trending topic newsline ini diawali dengan informasi mengenai di Pati ya Maria ya dimana ada kasus bos rental mobil yang digebukin ya yang digeroyokin dikira maling ya ternyata jadi pemirsa nah petugas kepolisian ini memang sudah berhasil mengevakuasi mobil dari bos rental asal Jakarta Pusat yang dibakar warga di desa Sumber Soko, Sukolilopati nah meski memang kesulitan awalnya karena berada di tengah hutan namun polisi berhasil membawa mobil tersebut ke kantor Polresta Pati sebelumnya bos rental ini bersama dengan tiga rekannya hendak mengambil mobilnya sesuai lokasi pada aplikasi Global Positioning System atau GPS mobil berada di desa Sumber Soko setelah berhasil mendapatkan titik lokasi mobilnya kemudian si bos rental ini datang dengan kunci cadangan dan ketika ingin mengambil mobil di Pati ini justru diteriaki maling oleh warga dan kemudian mendapatkan amukan dari massa iya karena memang korban berinisial BH ini langsung saja begitu ya dengan kunci cadangan kemudian ingin membawa mobilnya tanpa ada kata-kata begitu ya sehingga warga di sekitar merasa ini maling begitu dan langsung mengebukinya tapi kan memang kalaupun begitu ya tetap tidak ada alasan pembenar ya untuk tindakan main hakim sendiri begitu iya kemudian ini juga selain menjadi bulan-bulan masa mobil korban ini juga dibakar oleh warga dan berdasarkan keterangan dari polisi milik kendaraan ini meninggal dunia setelah dilarikan ke rumah sakit sementara kan tadi kalau bos rental ini ditemannya oleh dua rekannya ya Maria ya ada tiga ada empat jadi yang dikeroyok totalnya kemudian si rekannya ini ada yang dilarikan ke rumah sakit ada yang sampai saat ini masih koma ada juga yang sudah mulai seberikan diri iya dan tentunya polisi saat ini telah menetapkan ada tiga orang warga sumber soko sebagai tersangka yang diduga sebagai provokator ya dan juga polisi masih memburu sejumlah pelaku lain yang diduga terlibat mereka dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara nah ini kriteria dari tersangka ini dengan inisial EN yang berusia 51 tahun dan BC berusia 37 tahun dan dua tersangka pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta ini berhasil digiring polisi memasuki ruang sel tahanan keduanya tetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa oleh polisi karena diduga menjadi pelaku dan provokator dalam pengeroyokan kemarin ini nah sebenarnya kalau kita flashback sedikit kembali mengenai koronologi kejadian ya jadi kan awal mulanya ini bos rental asal Jakarta berinisial BH bersama tiga rekannya hendak mengambil mobil rental miliknya di desa sumber soko pati Jawa Tengah yang tidak kunjung dikembalikan sebenarnya kan padahal masa sewanya itu sudah lama habis dengan GPS nah BH ini berhasil melacak mobilnya dan langsung hendak membawanya dengan kunci cadangan tanpa kata-kata itu tadi gemas sehingga warga sekitar itu kemudian menjadi panik dan meneriaki maling ini juga katanya pemilik dari mobil yang sudah membeli mobil itu juga mengatakan tidak menyangka ya kalau mobil tersebut adalah ternyata hasil rental yang dicuri oleh penadah yang belum diketahui siapa ini penadah ini ya oke jadi memang ada dugaan penadah itu benar begitu ya maksudnya ada dugaan yang bahwa memang ini sebenarnya memang mobilnya ini memang tidak kunjung dikembalikan ada modusnya begitu ya oke nah kemudian sontaklah warga menghajar empat orang tersebut dan memang satu korban pemilik rental itu tadi berinisial BH tewas atau meninggal setelah sebelumnya diupayakan ke rumah sakit tiga rekannya ini masih dirawat intensif di rumah sakit jadi sebenarnya korban ini ada empat ya totalnya ya oke dan untuk sejauh ini juga pihak kepolisian ini sudah menetapkan tiga tersangka dua tersangka awal yang merupakan provokator dan berperan menganiaya korban yaitu EN dan BC sedangkan untuk sementara tersangka baru ini berinisial AG berusia 34 tahun yang berperan sebagai pembawa mobil rental yang hendak diambil oleh korban BH dan rekan-rekannya sebelum menjadi amuk warga sekitar betul ternyata ditemukan di rumah AG ini mobil dari BH itu terparkir di sana begitu nah ini masih diselidiki lebih lanjut ya apa keterkaitan BH begitu ya mengenai hal ini dan apakah ada rekan-rekan lainnya begitu ya yang memang juga masih didalami oleh pihak kepolisian oke dan kita juga akan melihat bagaimana analisa dari kriminolog Adrianus Merala berikut ini jadi walaupun dia sudah dilengkapi dengan anak buah tapi lalu terlalu percaya diri datang begitu saja ke lokasi lalu kemudian membuka mobil walaupun itu mobilnya lalu kemudian membawanya tentu saja orang yang bertongjob atas mobil itu ya menganggap bahwa itu adalah mobil yang minimal adalah milik temannya kan begitu dan segera kemudian lalu meneriakinya mungkin ada bagusnya dan sebaiknya kalau kita bisa menerima bagaimana harusnya bisa dicegah misalnya tentu dalam hal ini si korban itu meminta izin atau menerangkan dulu situasi daripada mobilnya kepada orang yang bertongjob atas mobil itu di rumahnya misalnya sehingga kemudian lalu dia bisa menyerahkan dengan baik-baik mobil tersebut kepada pemiliknya bukannya langsung menyelonong saja lalu kemudian membawa mobilnya nah itulah yang kemudian memicu kemarahan dari masyarakat dengan meneriakinya maling tadi tadi subkultur kekerasan yang memang terbiasa menggunakannya secara fungsional secara solutif ya untuk menyelesaikan berbagai macam masalah lalu kemudian didukung juga oleh banyak kalangan dan kemudian lalu ada jagoan-jagoannya sehingga kemudian tadi begitu ketemu kasus seperti ini bukannya mereka berhenti pada saat ketika si maling tadi ya sudah tertangkap dan kemudian siap di interogasi malah malingnya dipukuli dan kemudian mobilnya dibakar ini memang sudah keterlaluan ya sudah terlalu jauh gitu ya hal mana bisa dimengerti kalau masyarakat tersebut sudah terbiasa dalam ternyata kutip melakukan hal-hal yang bersifat kekerasan tentu saja ini bukan satu fenomena umum ya karena pada masyarakat lain betapapun misalnya sudah terjangkit dengan rasa marah akibat hari tadi mendengar suara maling tadi biasanya ada saja yang kemudian lalu menahan berhenti hanya sampai pada ya sekedar melumpuhkan sang maling tadi gitu ya untuk kemudian dibawa ke kepolisian namun pada kontes kali ini kelihatannya bablas betul ya sampai bahkan sampai pada pembakaran dari mobil yang sebetulnya tidak bersalah jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang